ATRAS, INSPIRING THE WORLD Sementara Dijarik mengaku bahwa hingga kini, pihaknya tetap memperlakukan peraturan umum terkait dengan izin kunjungan internasional Putin ke beberapa wilayah PBB. Di sisi lain, Iangan menjelaskan secara detail apakah penerbitan surat penangkapan tersebut merupakan bagian dari strategi diplomasi yang sedang dikerjakan oleh PBB. Sebelumnya ICC menerbitkan surat penangkapan terhadap Putin atas dugaan keterlibatannya dalam penculikan anak-anak di Ukraina. Bahkan, ICC juga mengeluarkan surat penangkapan terhadap komisaris hak anak di kantor Presiden Federasi Rusia, Maria Elekyevna Levova-Belova, dengan tuduhan serupa. Terkait hal itu, pihak Rusia mengklaim bahwa surat tersebut tak akan memberikan pengaruh banyak terhadap Putin maupun Belova. Pasalnya, Moskow menilai bahwa surat tidak memiliki kuasa untuk menangkap warganya lantaran Rusia bukan bagian dari anggota ICC. Namun penerbitan surat dinilai mampu membatasi ruang gerak Putin, salah satunya tidak bisa melakukan perjalanan internasional. Terima kasih telah menonton!